minggu lalu yen jepang atau pada market USDJPY ini mengalami penurunan beruntun melemah hingga 3% terhadap dolar mata uang ini tampak jatuh di awal level 140 terhadap greenback minggu lalu juga dari risalah fomsi menjadi kekuatan pendorong utama untuk dolar berdasarkan hasil laporan sebagian besar pejabat fomsi mendukung sikap agresif Federal Reserve mengingat sentimen hawkis imbal hasil treasury 10 tahun meroket mendorong greenback terus naik minggu lalu dolar juga menguat terhadap para mitra utamanya dan juga indeks indeks dolar Amerika Serikat ini naik 2,5% dikabarkan juga yen jepang jatuh paling banyak terhadap dolar pada hari sabtu kemarin USDJPY ini enjelok ke level 137 yang tidak pernah dicapai sejak akhir bulan Juli kemarin sementara greenback melonjak berkat pernyataan hawkis oleh petinggi fat menurut penjabat FED sendiri yang bertempuran melawan inflasi belum berakhir yang berarti regulator harus tetap hawkis pada hari Senin kemarin greenback masih bulis pada awal perdagangan hari ini indeks dolar mencapai level tertinggi 5 minggu di 108,26 kenaikan ini terjadi di tengah pertubuhan imbal selamat menikmati selamat menikmati